Intro Rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian Sebenarnya kalau kita katakan ini adalah supporting dari online learning Inilah pilihannya Karena apa? Pada saat ini dibagikan tidak perlu Bapak Ibu sekalian itu mengirimnya ke Google Drive atau manapun Dari ini saja, dari konten ini, kanva ini bisa langsung dibagikan URL-nya Artinya apa? Artinya ini akan memudahkan kita untuk memberikan layanan kepada mahasiswa Oke, misalkan ini salin tautan Saya klik, disalin, maka ini bisa langsung di-share entah itu ke LMS Yang namanya Sipetjar atau LMS-nya Daring Sepada atau LMS yang berbasis Moodle Atau LMS-nya berbasis Google Seperti halnya Google Classroom tuh Atau kita bisa bagikan langsung ke media sosial Seperti IG atau sosmed-sosmed lainnya Seperti halnya WA Nah, mudahnya ini yang kita ambil Kalau ingin membagikan, kita bisa cek, ingin kita bagikan dalam bentuk apa Munggu ada PDF standar, bisa cetak, bisa video, MP4 gitu ya Jadi, sangat dimudahkan Nah, sekalian kita bisa melihat tampilan kita Cihami kan, tidak perlu kita memiliki dasar sebuah tata letak Yang penting adalah bisa memilih template mana yang baik Itulah tips untuk membagikan di aplikasi yang aplikatif